Dan disayangkan juga dia ada turunan parabennya Dimana kalian tau kan paraben itu efek buruk penggunaan yang berlebihannya itu seperti apa Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Balik lagi di channel youtube gue Wilya Dwi Buat kalian yang belum tau gue dan baru tau gue di video kali ini Kenalin dulu gue Wilya Dwi Gue bakalan di video ini gue bakal bahas tentang skincare, makeup, makanan juga seputaran itu Jadi buat kalian jangan lupa subscribe tuh channel gue di bawah Dan juga nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan video-video terbaru dari gue Karena gue bakalan upload insyaallah satu minggu tuh satu video Oke sesuai dengan judul yang kalian baca Gue bakal review ini si Pigeon Facial Foam yang for all skin types Oke buat kalian yang penasaran langsung aja kita ke videonya Oke guys Jadi gue udah pake si Pigeon Facial Foam yang for all skin type ini selama kurang lebih dua minggu Dan gue bakalan review Dan gue bakalan review Karena video ini bukan video sponsor Oke kita bahas dari segi packaging Oke guys kalo dari segi packaging kalian bisa liat Itu warnanya hijau biu gitu Ini ukurannya 100 gram Ada bacaannya disini Jadi tuh ini tuh ada dua ukuran gitu Ada yang 150 gram beratnya Dan tutupnya clip top Kayak gini Dan buat kalian yang kayak mau beli yang buat cowok-cowok dulu Mendingan kalian beli yang 40 gram Karena itu juga menurut gue itu travel friendly Kan Kalo yang ini tuh gue salah beli sih sebenernya Karena ini murah aja Murah terus waktu itu gue beli lagi disini Jadi gue beli yang 100 gram Kayak sekalian gitu Oke lanjut ke segi claimnya Kalo claimnya sendiri itu Dia itu mengandung ekstrak jojoba Ini ya gue di belakang Yang membantu menjaga kelembapan kulit Dan ekstrak chamomile Untuk menyejukkan dan membantu melindungi kulit dari iritasi ringan Terus membersihkan sekaligus menyegarkan Tanpa membuat kulit menjadi kering Dan juga dia claimnya Di depan for all skin type Dan di belakangnya juga ditulisin juga Kayak mau pertegas gitu Untuk segala jenis kulit wajah Oke BTW Tipe kulit gue itu berminyak Kayak normal cenderung berminyak gitu sih Lanjut ke segi ingredientsnya Kalo dari segi ingredients Yang telah gue baca di belakang Itu urutan keduanya Ada sodium laureate sulfate Adalah bahan kimia Yang menciptakan gusa yang banyak Dan sodium laureate sulfate ini Karena dia menciptakan gusa yang banyak Dia bisa beresiko membuat kulit menjadi iritasi Dan disayangkan juga Dia ada turunan parabennya Dimana kalian tau kan Paraben itu Efek buruk penggunaan Yang berlebihnya itu seperti apa Jadi menurut gue Ini mungkin sudah diperhitungkan Jadi gak melebihi batas Batas yang ditentukan Jadi it's okay Gue bisa pakai aja Tapi Kita bahas selanjutnya For your information Dia juga ada ingredients yang baik untuk kulit kering Yaitu ada Butelin glycol Terus Glycerin Dan juga Propelin glycol Ini fungsinya buat Moisturizing Alias buat melembabkan kulit wajah Dan kalo kalian tanya gimana di muka gue Setelah gue pake ini Di muka gue tuh agak sedikit tertarik Tapi ya gak banget Tapi yang lama-lama Akhirnya gue mengutuskan Gue udah stop 2 minggu Setelah gue pake 2 minggu Ya udah stop Bener dia agak bikin keset Dan bikin muka gue tertarik Gitu Sedikit tertarik Dan dia itu terdapat paraben Dan dia tidak fungal agnesef ya guys Ini juga ada ingredients anti-aging Yaitu citric acid Yang bad for sensitive skin Ini gak baik buat Tipe kulit yang sensitif gitu Kalo dari segi tekstur sendiri Ini teksturnya itu Seperti gel Yang agak thick gitu Kalian bisa liat Tuh Kan Ya 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 Banyak banget ya dong warnanya Nih kayak gini Warnanya putih Agak transparan Terus Seperti gel Bener ya Seperti gel Ini segi aroma Menurut gue ini aromanya yang lembut Seperti wangi produk bayi gitu Menurut gue Kalo aroma gak ada masalah Ya aromanya wangi lembut Ya aroma seperti bayi Kalian pasti pada suka kan Untuk kelebihan dan kekurangannya Yang pertama Aromanya seperti bayi Yang bikin wangi aja sih Gue suka banget wangi bayi Yang kedua Dia itu murah Bener-bener murah 100 gram itu cuma kayak sekitar 20 ribuan doang Waktu itu gue beli Kayak Makanya kalo beli yang 40 gram itu tanggung Pikir gue waktu itu Jadi ya gue beli yang 100 gram Dia itu menghaluskan Dan juga mengebutkan kulit gue Setelah cuci muka Walaupun Muka gue agak keset Guys Lanjut ke kekurangannya Kekurangannya sendiri Yang pertama Dia itu mengandung paraben Dan juga sodium laureate sulfate Yang tadi udah gue bahas Yang kedua Itu membuat muka gue agak sedikit keset Dan juga tertarik Dan bikin gue kayak Gak enak kok pokoknya ya Tapi Gue ingetin lagi Cocok di gue Belum tentu cocok di kalian Atau sebaliknya Gak cocok di gue Belum tentu gak cocok di kalian Karena kan ini kan Lebih ingredients yang gue bahas tadi itu Lebih ke good for dry skin Siapa tau yang dry skin Bisa Hasilnya lebih memuaskan Dipakai Kepada Tipe Kulit yang kering Oke guys Segini aja video dari gue Dan buat kalian yang mau request Next video Gue bakal review apa lagi Atau Gak review aja sih Bebas Misalkan comment di bawah Atau follow instagram gue disini Dan jangan lupa subscribe channel gue di bawah Support channel gue Biar kedepannya makin maju Dan berkembang Karena Tanpa kalian channel ini bukan apa-apa Dan jangan lupa like Comment and share Thank you guys See you on my next video Bye bye